Halo teman-teman, selamat datang di channel Pogaya Kantran TV Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua selalu sehat dan selalu diberi kemudahan pastinya Oke, kembali lagi bersama gue Ovin Dan di video kali ini kita akan kembali mereview sebuah rute Yang sebenarnya rute ini tuh sudah update cukup lama teman-teman Tapi mohon maaf banget baru sempat kita review kali ini Dan menurut gue ini adalah rute dengan kondisi Bandung yang paling update Bukan berarti dia mirip dengan keadaan sekarang Tapi di antara semua rute Bandung yang ada Ini adalah rute wilayah Bandung yang paling mendekati dengan keadaan sekarang ya Ini tuh layoutnya kurang lebih sekitar tahun 2022 mungkin Pada saat KCC masih dibangun jadi belum seperti sekarang Tapi keren banget, routenya rapi banget Nanti kita akan lihat sama-sama seperti apa reviewnya Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja masuk ke dalam reviewnya Oke teman-teman sekarang kita sudah berada di wilayah stasiun Bandung Seperti yang teman-teman lihat disini stasiun Bandungnya Sudah menggunakan skybridge ya Seperti yang keadaan saat ini Dan kita akan coba untuk telusuri ke arah padalarang Karena sebelumnya sampai ke wilayah Bandung ini sudah sempat kita review ya Bagi teman-teman yang belum nonton Silahkan cek saja reviewnya di review sebelum rute ini Ini adalah rute by 140 PDL Yang membentang dari stasiun Cibatu sampai ke stasiun Padalarang Jadi kalau teman-teman mau dinas lokal Bandung disini sudah bisa full trip Kalau mau dinas lokal Cibatu sudah bisa sampai Padalarang ya Dan 140 PDL juga memiliki rute Daop 2 bagian Barat Yang membentang sampai ke stasiun Purwakarta kalau nggak salah Jadi bisa digabung antara rute 1 dengan rute yang lainnya ya Tapi dijualnya terpisah ya teman-teman ya Yang ini Daop 2 Timur dan yang itu adalah Daop 2 wilayah Barat teman-teman Oke langsung saja Nah disini teman-teman bisa lihat nih dipo kereta Bandung ya Tuh Nah disini ini mirip banget dengan keadaan aslinya teman-teman Kalau teman-teman lihat Bagi teman-teman yang orang Bandung mungkin ngeh lah ya Ini graffiti-graffiti yang ada disini Yang ada di dinding-dinding sekitaran stasiun Bandung ini tuh Bener-bener mirip banget dengan aslinya teman-teman ya Mungkin ini juga skinnya diambil langsung dari aslinya Sehingga ketika dituangkan ke dalam rute itu keren banget Ya bahkan ini sinyalnya kayak gini nih Wih mantep ya Sinyalnya juga mantep nih ya Sinyalnya mantep Wih ini sinyalnya kayak dibikin Bikin khusus ya buat rute ini ya mantep ya Karena ukurannya tuh pas gitu Untuk ukuran antar relnya tuh pas Oke kita lanjut lagi setelah depo kereta Bandung Ini kita sekarang menuju ke stasiun Ciroyum ya Ini stasiun Ciroyum Ini berbeda ya Kalau lokal biasanya lewat sini berhenti di Ciroyum Kalau jarak jauh biasanya lewat sebelah sini yang di kanan ya Karena untuk jarak jauh itu tidak berhenti di Ciroyum Oke Jadi untuk bangunan stasiunnya sudah menggunakan bangunan stasiun Ciroyum asli Dan sudah di RTT pastinya Sehingga terlihat lebih detail Bahkan di dalam sini ada jadwal lokal Bandung Raya Tapi masih nggak kebaca sih Kebaca sih cuman nggak terlalu HD ya Tapi menurut gue udah keren banget sih Ini udah keren banget stasiunnya rapi Dan di sini juga masih menggunakan sinyal mekanik ya Oke kita lanjut lagi Dari stasiun Ciroyum Kita akan menuju ke stasiun selanjutnya Yaitu adalah stasiun Andir Yang sebenernya nggak tau Gue rasa stasiun Andir udah nggak aktif ya Apa masih aktif? Karena hanya dijadikan sebagai stasiun biasa Bukan pemberhentian ya Oke kita lanjutkan lagi Nah bagi teman-teman yang orang Doak 2 Pasti ingat lah ya wilayah-wilayah sini Itu memang bener-bener ditumpuki oleh banyak sampah ya Oke kita lanjut lagi Tapi nggak tau sekarang Karena terakhir gue kesana itu Udah cukup lama teman-teman Semoga sekarang sudah bersih ya Oke ini dia stasiun Andir Ya stasiun Andir 750 meter di atas permukaan laut Nah untuk bangunan stasiunnya kayak gini doang nih Ini udah lebih ke kayak PJL ya Kayak JPL ya Andir ya stasiunnya ya Tuh Ini dia stasiun Andir Mungkin zaman dulu masih dijadikan pemberhentian Tapi kalau sekarang kayaknya udah nggak dijadikan pemberhentian lagi Nah ini dia stasiunnya juga Bangunannya sudah menggunakan bangunan stasiun Andir asli Dan kalau kesini itu Nah ini ke Hussein Sasan Negara ya Bandara teman-teman Dan ini rutanya ringan banget Karena kiri kanannya juga nggak terlalu jauh Tapi kalau teman-teman lihat dari sini Dari posisi ketika berdinas Ini sangat padat sekali ya teman-teman ya Dan sangat enak untuk dipakai berdinas Jadi ketika teman-teman berdinas Itu bener-bener ringan ya Untuk teman-teman yang menggunakan PC spec high-end Mungkin kalau untuk medium-low Tergantung settingannya juga teman-teman Oke kita lanjut lagi setelah Andir Kita akan menuju ke stasiun Cimindi Sudah ada sembahin 8 Nah disini biasanya yang melintas di jalur sini itu Ke Alokal Bandung Raya Kemudian Argo Parayangan Harina juga lewat sini ya Yang ke arah Jakarta, Serayu dan lain-lain Juga lewat sini teman-teman Jadi memang untuk Jalurnya cukup padat Jalurnya cukup padat Karena dilewati terus rutin oleh kereta Dan cukup banyak juga kereta yang lewat Nah ini dia di depan kita sudah sampai di stasiun Cimindi teman-teman Itu ya Stasiun Cimindi Nah terakhir gue ke Cimindi itu kemarin kalau gak salah masih kayak gini deh bentuknya Belum ada perubahan Yang ada perubahannya itu Cimahi Sama pada larang ya Ini Cimindi kayak gini bentuknya 736 meter di atas permukaan laut Stasiun Cimindi Wih mantap Bangunan stasiun Cimindi juga sudah bangunan asli teman-teman Dan rapi banget yang pasti Dan ini mirip banget ya Sama keadaan aslinya Bagi teman-teman yang tinggal di Bandung Mungkin ketika melihat rute ini tuh kayak Wih mantep ya Keren ya Mirip banget Tata letaknya Kemudian persimpangan relnya itu Itu bener-bener mirip banget ya Oke kita lanjutkan lagi sekarang dari stasiun Cimindi Kita akan terus menuju ke stasiun Cimahi teman-teman Tuh ya ini wilayah udah masuk wilayah Cimahi nih Uh mantep ya Susunan-susunan bangunan yang ada di kiri kanan ini rapi teman-teman Dan ini relnya udah menggunakan relnya LODC ya Yang sudah PBR yang pasti Jadi mantep banget Oke kita lanjut Nah ini ada graffiti-graffiti kayak gini Kayaknya memang Dikumpulkan langsung oleh kreatornya ya Oleh kreatornya By 140 PDL Untuk dimasukkan ke rute ini Agar rute ini bener-bener terlihat realistis Dan sangat-sangat mirip banget Nuansanya nuansa Bandung banget lah Dapet ya Oke kita tadi sudah melewati semboyan 8 Yang artinya Sesaat lagi mungkin kita akan masuk ke wilayah stasiun Cimahi ya Ini udah sinyal masuk Nah selat tikungan ini kalau gak selat Cimahi Nah bener ya Cimahi Disini masih ada ya Gue pernah makan sate disini waktu itu ya Jadi gue Bagi temen-temen yang belum tau Gue tuh dulu pernah tinggal di Cimahi Kurang lebih sekitar Ya 2 tahun setengah lah Sekitar 2 tahun setengah Jadi memang sangat hafal sekali Wilayah-wilayah deket sini Nah ini dia Ini ada Apa nih Workshop Mechanic JJ DOP 2 ya Dan ini ada menara airnya Stasiun Cimahi Dan ini ada landmarknya ya Sampai ke depan sini Kalau kita lihat Nah ini mirip banget nih Ini Luarnya mirip banget temen-temen Tuh Bagi temen-temen yang orang Cimahi Tau lah Disini ada time center Disini biasanya gojek-gojek Atau grab ya Tuh Wilayah luarnya mirip banget Stasiun Cimahinya Gue salut sih Ini keren banget sih Sampai keluar loh Dibikinnya loh Dibikin detailnya Sampai keluar wilayah stasiun Nah ini stasiun Cimahinya Sudah menggunakan Bangunan stasiun Cimahi asli Cuman terakhir gue ke Cimahi Itu Bulan lalu Ini itu Kalau gak salah Udah ada peron tinggi ya Kalau gak salah ya Jadi Udah agak sedikit berbeda Dengan keadaan sekarang Tapi Overall ini masih mirip banget Dengan Cimahi Ditambah disini kan Udah ditutup ya Dulu disini itu adalah Perintasan Sekarang udah dibikin Underpass Sehingga gak macet Dulu disini macet banget Temen-temen Waktu zaman gue masuk di Cimahi Itu disini macet banget Nah ini ada bangunan rumah sakit Dustiran Jadi bikinin ya Wih mantap Rumah sakitnya asli nih Bangunan rumah sakitnya asli nih Temen-temen nih Bukan Bukan bangunan Lain-lain Ini dia Stasiun Cimahi Oke kita akan lanjutkan lagi Sekarang menuju Stasiun selanjutnya Yaitu adalah Stasiun Ini ya Garo Bangkong Oke kita lanjutkan lagi Nah ini juga Mulai turun ya Mulai turun ya jalannya Jadi gue Bluetooth Lihat jembatan ini Lewat jembatan ini Terus berdiri disini Kadang-kadang ya Naik motor kan dulu Berdiri disini Kalau ada yang mau lewat Kereta direkamin Pakai HP ya Zaman dulu ya Wih Nostalgia banget nih Rutanya nih Nah kita akan langsung Menuju ke Selanjutnya Nah kalau temen-temen Lihat disini Sudah ada jembatan Kereta cepat Itu ya Tapi di atasnya Masih belum ada railnya Ini ada Terowongan Terowongan kereta cepat juga Itu ya Jadi memang Sudah mendekati Dengan kondisi yang saat ini Sudah ada jembatan Kereta cepatnya ya Karena sejauh ini Semua rute yang Melintasi Lintas ini Itu belum ada Jembatan ininya Jadi kenapa Jadi kenapa dari tadi Gue bilang bahwa Rute ini yang paling mendekati Dengan keadaan saat ini Adalah karena Sudah dibuat Jembatan Untuk kereta cepat Nah ini dia Stasiunnya Gado Bangkong Itu masih sama Seperti Seperti yang di saat ini Karena tidak banyak Perubahan Gue gak tau Mungkin gak semua Keal lokal juga Berhenti disini ya Kalau gak salah ya Kalau gak salah Tapi gak tau Di GAPK baru Karena dulu tuh disini Kadang-kadang Dia melintas langsung ya Tapi kalau sekarang Mungkin di beberapa jadwal Berhenti ya Oke kita lanjutkan lagi Dari stasiun Gado Bangkong Sekarang kita akan Menuju ke stasiun Padalarang Tuh ya Ini Apa namanya Konturnya tidak selalu datar Jadi relnya agak tinggi Dibandingkan Pemukiman-pemukiman Di sekitarnya ya Ditambah dengan Adanya jembatan Kereta cepat Yang tinggi ya Menjul yang tinggi Ini mantep sih Ini padat banget Vegetasinya teman-teman Kalau teman-teman Lihat di kiri kanan Sekitar rel Itu vegetasinya padat Dan bervariasi banget Jadi ketika teman-teman Berdinas ini Dijamin gak bosen lah ya Oke Sesaat lagi Kita akan masuk Kepada larang Nah tuh ya Teman-teman bisa lihat Di atas tuh ada jembatan Ini ya Jembatan yang kereta cepat itu ya Yang khas banget Gede banget ya jembatannya ya Rangka jembatannya luar biasa nih Mantep lah Tuh ya Jadi bener-bener mirip Dengan keadaan saat ini Eh saat ini Hampir mirip dengan keadaan saat ini ya Paling nanti agak sedikit berbeda Di stasiun padat larang Ini stasiun padat larangnya Masih agak sedikit klasik Terakhir gue ke padat larang Itu udah berubah banget teman-teman Karena gue lihat Wah stasiunnya udah beda banget ya Udah dibangun stasiun yang sebelahnya kan Stasiun kereta cepatnya Nah ini dia Ini kalau yang asli disini Udah ada stasiun kereta cepat Dan bentuknya pun udah berbeda Udah ada peron tinggi disini Kalau gak salah di sebelah kanan Tapi ini masih mendekati Mantap Ini dia stasiun padat larangnya teman-teman Stasiun padat larang 695 meter di atas permukaan laut Tuh ya Keren ya Wih mantep Tuh Stasiun padat larangnya Sudah menggunakan Bangunan stasiun padat larang asli Tuh ya Ini base-nya 140 PDL nih ya Aduh mantap-mantap Oke kita lanjutkan lagi ke depan Itu mentok ya Nah di depan mentok nih Dia PJLnya 140 JPL 140 ya Ini ya Gak salah Mana nomornya Gak ada nomornya Tapi sekarang udah ditutup ya Sekarang kalau gak salah Aksesnya udah ditutup Terakhir kali gue lihat Udah ditutup Nah ini masih mentok Disini mentok Udah gak teman-teman lagi Jebatan KCICnya juga sampai sini Tapi bagi teman-teman yang Sudah membeli Daop 2 Barat Dari 140 PDL juga Itu dari padat larang Sampai ke Purwakarta Kalau gak salah ya Itu nanti akan kita review juga Karena gue baru selesai downloadnya Kemarin ya Jadi nanti kita akan coba review Di episode selanjutnya Mungkin episode selanjutnya Untuk review router Kita akan review yang itu ya Oke teman-teman itu dulu Untuk review kita kali ini Dan penelusuran kita Dari rute Balayasa 140 PDL Keren banget rutenya teman-teman Nostalgia banget ya Rapi rutenya Bangunan-bangunannya juga keren Sudah di RTT pastinya Sebagian menggunakan Real skin Jadi ketika kita berdinas itu Bener-bener kerasa banget Nuansa-nuansa Daop 2 nya ya teman-teman ya Rute ini membentang Sampai ke stasiun Cibatu Jadi panjang banget teman-teman Jadi kalau teman-teman Mau dinas Lokal Cibatu Juga bisa Sampai pada larang Mau lokal Bandung Raya Itu bisa full trip Bolak-balik Sampai 10 kali Juga bisa ya teman-teman Oke Dari gue itu dulu Bagi teman-teman yang memiliki Nanti seperti biasa Di deskripsi Akan gue sertakan Link dari creatornya Silahkan Teman-teman Cek di sana Tanyakan bagaimana Cara pembeliannya Dan berapa harganya Karena gue udah lupa Harganya udah lama banget belinya Dan jangan lupa Selalu beli Dan jangan membajak Oke teman-teman Itu aja dari gue Terima kasih Jangan lupa di like Di komen Dan di subscribe channel ini Agar teman-teman Nggak ketinggalan Konten-konten terbaru Yang akan gue upload Di channel ini Teman-teman ya Sampai jumpa Di video berikutnya Bye-bye Sampai jumpa